Hubungan Nikita Mirjani dan Antonio Dedula telah kandas. Merasa mengumumkan telah bercerai dan memilih menjalani hidup masing-masing. Namun keseruh rumah tangga, Nikita dan Antonio tidak sampai di situ saja. Hubungan Antonio Dedula dan Nikita Mirjani kini benar-benar telah kandas. Bahkan tak hanya meninggalkan Nikita, Antonio juga meninggalkan tampak menceraikan Nyai Sapa anak kramnya. Antonio Dedula bakta ingin lagi memiliki hubungan apapun dengan Nikita Mirjani. Hubungan keduanya berawal romantis pun kini berbanding terbalik, Nikita dan Antonio saling menyerang satu sama lain. Namun dibalik itu, pasca tak lagi bersama dengan Nikita, muncul isu yang menyebut Antonio Dedula kini dekat dengan Laura alias Loli. Loli sendiri merupakan putri pertama Nikita Mirjani yang kini tengah bersakolah di London. Melalui Instagramnya, Loli bahkan menunjukkan kedekatannya dengan Antonio. Loli bahkan cuma memfollow Antonio Dedula di Instagramnya. Sementara Nikita Mirjani sendiri tampak dihapus pertemanan oleh Loli. Selain itu, Loli juga terlihat menggunakan nama Instagram dengan menggunakan nama Antonio Dedula. Ia mengganti namanya di Instagram dari yang tadinya Laura Mezani Mawardi menjadi Laura Barenguel Dedula. Tentunya atas aksi Loli tersebut, tak sedikit netizen yang menaruh kecurigaan besar terhadap sikap Loli. Meski sang ibu sudah tak lagi bersama Antonio, tampaknya Loli tetap ingin dekat dengan ex-ayah tirinya tersebut. Hal yang sama pun terlihat di Instagram Antonio. Di akun Instagram Antonio Dedula sendiri, kini unggahan foto anak-anak Nikita mulai muncul lagi setelah sebelumnya dihapus. Bahkan ada juga fotonya berdua dengan Loli yang kompak mengenakan street warna putih, tengah berpost di depan sebuah mobil mini Cooper. Potret kedekatan Antonio Dedula dengan Loli ini pun tampak dibagikan ulang oleh akun gosip Lampedanu. Namun rupanya dalam postingan Lampedanu, sikap Tony dan Loli ini langsung menjadi sorotan publik. Ter sedikit netizen yang curiga baik Tony dan Loli memiliki hubungan terlarak. Sebelumnya, isu perpisahan Tony dan Nikita cukup menyedot perhatian publik. Diketahui kemasalahan Nikita dan Antonio Dedula sempat dipamerkan beberapa waktu lalu kini pukus sudah. Antonio bahkan sudah meninggalkan Nikita dan menceraikannya. Tak terima dirinya dicampakkan begitu saja Nikita lantas meradang. Kini nyai sapa anak kerapnya menuntut ganti rugi dari Antonio Dedula. Hal tersebut terlihat saat Antonio memamerkan cat teribadi Nikita Mirjani di Instagram. Bulasal Jerman itu mengaku heran saat Nikita meminta uang 3 miliar rupiah dengan Dali sebagai biaya untuk hubungan intim yang telah mereka lakukan. Tak hanya itu saja ibu tiga anak ini juga meminta Antonio mengembalikan uang yang telah diberikan secara cuma-cuma saat hubungan mereka masih berjalan baik. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Vlog Berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!